Hai halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakalan bikin one brand makeup tutorial dari produk-produknya O2O Cosmetic jadi O2O Cosmetic ini adalah salah satu brand makeup dari China jadi dia kayak sejenis fokalur gitu kali ya dan mereka tuh kayak kemarinan baru launching dan aku kayak dikasih kesempatan untuk nyobain beberapa produknya mereka oke kalau misalnya temen-temen pengen tau gimana cara aku nge-create look yang kayak gini menggunakan produk-produknya O2O Cosmetic kita langsung aja ke tutorialnya oke sekarang kita langsung ke eye makeupnya untuk alisnya udah jadi aku disini gak pake dari O2 jadi off the record aja untuk alisnya sekarang lanjut ke eyeshadownya disini aku bakal pake ini namanya O2 Traveler's Eye and Cheek Palette tingkat pertama ini eyeshadownya terus di tingkat bawahnya ini ada blush onnya satu shimmer satu matte sekarang kita bakal ke eyeshadownya dulu nah untuk eyeshadownya aku bakalan swatch dulu aku bakal kasih tunjuk ke temen-temen ini untuk warna matte-nya kalian bisa lihat sendiri ini warnanya pigmented banget sekarang aku mau nunjukin yang shimmernya oke ini untuk warna shimmernya juga menurut aku warnanya pigmented juga sebelum aplikasiin eyeshadownya disini aku bakal aplikasiin concealernya aku bakal bikin si concealer ini jadi eye base terus kayak gini aku ratain terus aku bakal nge-set concealernya pake warna putih yang ini buat nge-set concealernya aku pake warna putih yang ada di palette-nya ini aku bakal aplikasiin warnanya coklat muda ini untuk aku aplikasiin di bagian crease atau di bagian lipatan kelopak mata jujur tekstur si eyeshadownya tuh agak sedikit powdery, powdery banget tapi warnanya pigmented jadi pas lagi pake hati-hati aja jangan terlalu banyak oke terus aku bakal aplikasiin warna ini warna shimmer ini warna di tengah ini aku bakal aplikasiin di bagian outer corner aku mau bikin warnanya jadi lebih gelap lagi aku bakal pake warna matte yang di tengah ini untuk aku aplikasiin di bagian outer corner juga tau tau pigmented banget makanya aku bilang ini warna matte nya pigmented warna shimmernya juga pigmented kemudian aku bakalan nge-conceal kelopak mata dari bagian dalam sini sampai tengah terus terus dari bagian yang udah di-conceal tadi itu aku bakal aplikasiin warna shimmer yang muda yang warnanya ini dan aku bakal Oke untuk eye makeupnya Segini aja dulu, nanti aku bakal lanjutin lagi Bakal aku tambahin lagi, kok ada yang mau aku tambahin Sekarang aku bakal pake primer Ini aku bakal pake O2O primer yang Rose Gold Elixir Jadi itu kayak Varsali ala-ala gitu Ceritanya Dia bentuknya juga kayak gini Jadi kayak ada Aku pakenya gak akan banyak-banyak Karena dia oily banget ya Dan kulit aku tuh udah oily kombinasi Jadi aku Pakainya mau secukupnya aja Buat temen-temen yang punya kulit kering Kayaknya kalian bakal suka Karena ini bener-bener kayak Bikin sudut-sudut yang ada Kayak biasanya ada dry patches Sudut-sudut yang gilaan hidung yang kering gitu Jadi kayak gak kering lagi Jadi nanti pas ngeaplikasiin foundationnya jadi jauh lebih bagus Cuman dia ada baunya gitu Dan aku gak terlalu suka sama baunya Baunya rada-rada ganggu Oke lanjut ke foundationnya Tadinya aku bakal pake foundation ini O2O Invisible Cover Foundation Ini aku pake nomor 04 Namanya warm beige Tapi warnanya Warnanya pink undertone Dan warnanya itu keputihan di kulit aku Ini udah pink banget Aku udah pernah nyobain pake dia semuka-muka Dan aku kayak hentu Jadi aku gak bakal maksain Aku bakal pake foundation yang aku punya aja Oke aku suka sama hasilnya Ini setelah aku pake foundation Yang ini foundationnya gak mengerikan Supaya yang O2O itu foundationnya ngerikan banget Udah terlalu terang Terus pink undertone lagi Aduh udah Selanjutnya aku bakal pake concealer Ini concealernya dari O2O juga Nah kalo untuk concealernya Alhamdulillah gak salah shade Jadi concealernya itu kuning Warnanya yellow undertone Meskipun Warnanya lebih terang daripada kulit aku Tapi warnanya kuning gitu loh Jadi kayak Agak mendingan lah Daripada si foundationnya Foundationnya itu Bener-bener pink banget Ya Allah Kalo consider agak sedikit terang warnanya Gak masalah ya menurut aku Karena sekalian buat nge-highlight Bagian-bagian yang pengen kalian highlight misalnya Kayak tolong hidung Atau misalnya di under eye Oke sekarang aku bakal nge-set Si produk-produk liquid tadi Pake loose powder dari O2O Seperti biasa Aku aplikasinya mau pake Brush aja Dan cuman Sedikit-sedikit aja Sebenernya loose powdernya ini Ada coverage-nya Si sedikit Makanya aku gak mau pake banyak-banyak Karena kan foundationnya aku pake Udah ada coverage-nya Tadi udah full coverage Jadi aku gak usah lagi Dibutuh Coverage Terus powdernya gak terlalu bagus sih menurut aku Cuman yaudah ya lumayan Terus karena aku bakal nge-contour muka aku Aku bakal pake O2O Rose Glow Contouring Palette Kayak gini Ini sebenernya ada blush on Terus kayak badana powder ala-ala Just sama contour powder Tapi aku bakal cuman pake contour powdernya doang Blush onnya itu Ada shimmernya Dan aku gak suka Jadi gak bakal pake Aku bakal pake blush on Ya satunya lagi nanti Terus Contour powdernya ini Pigmented parah Jadi kalian harus hati-hati Aplikasinya jangan banyak-banyak Oke hidungnya udah lumayan ke contour Sekarang aku mau contour pipi Kalau contour pipinya juga Ambil produknya jangan banyak-banyak Sedikit aja Buat blush onnya Aku bakal pake blush on yang ada di sini Yang ada di travel eyeshadow palette-nya Nah aku bakal pake yang matte-nya ini Kekurangannya produk O2O ini Menurut aku di setiap packagingnya itu Gak ada kaca sama sekali Jadi kayak Kita harus nyampin kaca tak pisah gitu Oke bagus Blush onnya Aku suka Warnanya Aku suka Oke selanjutnya aku bakal pake highlighter Untuk highlighter-nya disini aku bakal pake ini O2O Black Gold Sunburst Illuminator Yang shade-nya nomor 04 Sebenernya aku highlighter-nya punya dua Yang satu lagi tuh yang bentuknya Hati kayak gini Ini aku pilih shade-nya nomor 02 Nah warnanya kayak gini Dan yang ini warnanya ini Aku bakal pake warnanya ini Karena aku dimencing sama kulit aku Ini terlalu putih Maaf banget ini yang terakhir gak ke-record Tadi karena sempet low-bed Ganti baterai ternyata belum Kerecord Jadi ini terakhir aku pake 2 in 1 matte lipstick And liquid lipstick Jadi dia tuh ada dua sisi Yang satu liquid Yang satu stick kayak gini Cuman shade-nya warnanya sama aja Antara yang stick sama yang liquid Dan warnanya kayak gini Aku suka banget Oke itu tadi makeup tutorial Yang bisa aku share ke temen-temen Menggunakan produk-produknya O2O Oke segitu dulu aja Video yang bisa aku share kali ini Ke temen-temen semua Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Thank you so much for watching Keep spreading the love Every time and everywhere Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh